Wah siapa nih yang sama kayak aku guys Jadi dulu itu kain kotor aku taruh di kamar mandi Tapi ternyata itu gak worth it karena kamar mandinya jadi bau Oh iya belum seapa Hai semuanya jumpa lagi disini dengan nyanyi simbolon Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan lancar rezekinya ya Karena memang baunya itu udah bikin gak nyaman banget Akhirnya aku putuskan buat order rak ini temen-temen Yuk langsung kita amboksi aja dulu ya Jadi ini rak serba guna Tapi menurut aku ini cocok banget buat dijadikan buat rak tempat baju kotor temen-temen Nah tadinya ini kan ada dua versi Ada yang tiga tingkat Dan ada yang dua tingkat Jadi aku karena memang cuma mau aku peruntukan untuk tempat baju kotor Jadi aku ambil aja yang dua tingkat temen-temen Begini ini penampakan raknya Nah ini dilap-lap dulu karena mungkin dari penyimpanan gudang ya Jadi agak kotor banyak berdebu sih sebenarnya Nah setelah dilap-lap baru deh kita susun-susun Dan merakitnya itu juga sangat gampang Jadi gak pake ribet sama sekali Nah kerencangnya ini seperti ini temen-temen Dia punya banyak bolong-bolongan kiri kanan sama di atas itu Jadi kayak kalau misalnya kita simpan baju kotor disana Itu bakal ada sirkulasi udara tetap Jadi baju kotornya itu gak bakal pengap dan gak bakal jadi bau gitu Raknya juga menurut aku tuh kokoh dan kuat ya temen-temen Ditambah lagi di bawahnya itu ada pasang roda Jadi mempermudah kita buat pindah-pindah raknya nih Nah ini udah hampir selesai Tinggal aku pasang dulu untuk rak keduanya ini rak kecilnya Oke Nah disini juga di rak kecilnya ada seperti kunci ya Agar rak kecilnya itu tidak bergeser atau tidak gampang goyang-goyang Oke ini udah selesai dirakit Langsung kita pindahkan dulu ke tempatnya Aku taruhnya keranjang ini tepat di depan kamar mandi Karena disitu ada kaca dan ini pas banget loh temen-temen Jadi kalau mandi simpan baju kotor tuh gampang aja Langsung di depan kamar mandi ya kan Di atasnya ini kita bisa susun-susun barang-barang Kayak stok sampo, sabun, persoden, segala-gala Untuk perlekapan mandi bisa disusun di atas ini Nah buat temen-temen yang mau samaan sama aku Dan yang penasaran dengan harga rak serbaguna ini Boleh dicipt link tokonya di kolom komentar Atau di deskripsi video ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye